Dia melekat di batu Nah Syuknya Mau ambil guys Ini gak nih Kamu nampaknya nih Mahal nih Kalau orang jual Macam lo kan Nah Gini banyak Susu dari ambil badi Bisa itu guys Di tampung saya nih ada Ada laut Jadi adalah lokan-lokan Jenis-jenis kerang Banyak Tapi hati-hati lah Sebab tajam Nah Punya Syuk Ada yang begini kan Tapi kalau yang terlampau kecil jangan ambil Nah Banyak pada sini bahwa umum besar Ini so happy Hari ini saya dapat Banyak betul Ini terang-terang Siapa yang tidak pernah nampak Banyak Di kampung kami Oh yoh Excited lo saya Sampai lari-lari tadi Nampak nih Wah ini 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 gak masak apa Tim Lekap santan Lah Lekap santan Dia melekap di batu Banyak sudah saya dapat guys Ini rambut Yang pun saya rabot Aduh Excited betul Jadi kamu jangan Skip nih video Kamu tengok Saya bisa masak Lokan station Untuk mama saya Selamat hari ibu Selamat hari ibu Saya mau masak Untuk mama saya Yang mandainya Bisa bertang Sudah ada di rumah Saya sudah mandi tadi Sudah bersihkan badan Sekarang saya mau bersihkan ini Lokan yang kami baru ambil tadi Lokan batu Hari ini saya mau masak Terus sipi Masakan Lemak cili api Tapi Saya punya cili Sudah kering Mama saya belum mandil lagi Tidak apa Mari kita bersihkan ini dulu Ini yang Macam Akar-akar nih Kalau sudah melekat di batu tadi Kita mesti buka Bersih Ini siput jenis lain Tapi saya tidak mau masak Satu kali dengan ini Ini lain Ini cara dia Ini mau kasih lubang Di kumbung Selanjutnya Lokan ditambil di lumpur Tapi ini Kalau menapakan tadi Cara kami ambil Dia melekat di batu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke sekarang saat cuci dulu bahan-bahan yang saya gunakan untuk masak. Bahan-bahan yang saya gunakan adalah cili, cili besar, bawang merah, bawang putih, serai, kunyit, kunyit hidup, dan lada kering, lada, tapi dia kering sudah. Kita blender semua nih, dan cili lada yang cuci kecil nih, cili api, kasih masuk juga, walaupun dia kering sudah. Sedap juga nih, tidak sempurna kalau tidak nih. Ikutlah kepedasan yang kamu mau, kalau kamu mau pedas kasih banyak, kalau tidak kasih sedikit saja. Sekarang ini saya kasih banyak lah, sebab dia kering kan, tidak pedas nih. Kita kasih masuk sedikit air, baru kita blender. Jom. Oke kita start masak. Panaskan kuali macam biasa. Halo, sedikit sudah minyak. Kita masukkan minyak sedikit. Sedikit saja. Lalu, kita masukkan bahan-bahan yang kita sudah blender tadi. Masih panas sedikit minyak lah. Kita biarkan dia sampai ke caminya, sampai dia panas, mendidih. Sebenarnya bahan dia banyak lagi, tapi sebenarnya ini saja. ada asam keping, tidak ada. Tapi saya rasa sedap juga. sudah mendidih, kita masukkan yang kita punya siput tadi. kita tambah air dia dengan sisa-sisa itu bahan-bahan tadi kita tutup kita biarkan beberapa menit dan ini lokan baku ini kan dia akan terbuka sendiri sekarang kita buka dulu oh my god terbuka sudah kalau lokan ini memang tidak lama ini masak sekejap-sekejap sekarang kita masukkan sampan kemudian kita masukkan garam sedikit garam garam Ajinomoto dan gula kita kasih masuk itu garam sekarang Ajinomoto Ajinomoto sikit saja dan gula ada kupi lagi kalau mau kupi jangan masuk di lokan kan kita tunggu sekejap masak sudah ini boleh try sudah hari ini semuanya coba mama saya macam yang saya janjikan maka tidak lama bang pokoknya tidak 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 masakan special mati nama pedas sikit pedas sikit sudah bilang selamat hari ibu kepada mama saya dan semua ibu-ibu yang sedang tengok sekarang bye jangan lupa subscribe atin channel dan tudung pau channel